Salah satu air terjun yang terkenal dengan julukan negeri di atas awan bernama Terinting. Air terjun Terinting ini yang akrab disebut Romboterintik merupakan keindahan alam yang dimiliki Kalimantan Barat. Air terjun ini memiliki ketinggian hingga 50 meter dan terletak di ujung Kabupaten Landak, Kecematan Air Besar. Desa Sempatung Laut atau lebih familiar terletak di daerah Serimbu. Air terjun ini terlihat menarik dan berbeda dari lainnya karena berada di ketinggian. Dari air terjun ini, Anda dapat melihat pemandangan perbukitan nan hijau hingga hemparan awan yang menakjubkan. Seolah Anda berada di atas awan. Lina Pajoka Sebelum aku lanjut, yang belum subscribe silahkan klik tombol merah di bawah ini guys dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi tentang video-video Lina Pajoka selanjutnya. Di Kalimantan Barat ini, tepatnya di Desa Sempatung Lawek, Kecematan Air Besar, Kabupaten Landak, Anda akan menjumpai dua pemandangan mega sekaligus, yaitu air terjun dan samudera awan yang berdampingan. Inilah air terjun terinting yang menambah daftar salah satu air terjun terindah di Indonesia, bahkan dunia. Pemandangan langkah seperti ini dapat Anda saksikan di Kalimantan Barat. Air terjun ini sangat indah dan sangat layak dijadikan air terjun terindah di Indonesia. Memang bukan hal mudah jika ingin menuju air terjun ini, Anda harus melewati hutan dan tebing yang menanjak. Sejauh ini, air terjun terinting menjadi rekomendasi terbaik buat Anda yang ingin menikmati paket komplit antara suasana air terjun, hutan lebat, bukit, gunung, dan lautan awan secara bersamaan. Keunikan air terjun ini karena berada di atas tebing. Di antara dua sisi akan terlihat air terjun baktire menghadap ke hutan lebat, kemudian diselimuti lautan awan. Maka tak heran tempat ini dijuluki air terjun negeri di atas awan. Untuk mencapai air terjun ini, Anda harus mendaki dan melewati jalan yang agak sulit. Butuh waktu 7 hingga 8 jam untuk pemula yang ingin menuju air terjun terinting. Jika sudah sampai di atas bukit, disarankan untuk bermain di penginapan setempat atau tenda. Hal itu supaya mendapatkan momen terindah saat sunrise muncul di balik celah awan. Bagi Anda yang melakukan perjalanan dari Pontianak, maka jalur yang akan ditempu yaitu Pontianak menuju ke Bupaten Landak atau daerah Ngabang. Waktu diperkirakan sekitar 4 sampai 5 jam dengan kecepatan 60 sampai 40 km per jam. Setelah itu, Anda menuju daerah Serimbu hingga mencapai Dusun Engkangin dan Dusun Jamu sebagai tempat peristirahatan. Untuk sampai ke sana juga membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 jam. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi selama 6 hingga 7 jam di jalur setapak dan mendaki. Air terjun terinting merupakan air terjun dengan tipe multi-step karena memiliki dua undakan air terjun. Air terjun terinting berada di aliran sungai Ensiang lalu terpotong sebuah patan besar sehingga membentuk tebing terjal pada ketinggian dataran sekitar 400 sampai 600 meter di atas permukaan air laut. Keindahan air terjun terinting terletak pada ketinggiannya. Airnya kalah menghantam tebing menciptakan percikan air yang segar. Meskipun terletak di desa Sempatung Lawek, namun air terjun ini lebih mudah diakses dari desa Jambu Tembawang. Kalimantan Barat punya cukup banyak air terjun, baik yang udah dikenal maupun belum. Kawasan air terjun di Kalimantan Barat terbilang asri karena jarang dijelajahi. Hal ini disebabkan karena medan yang sulit serta keterbatasan akses. Untuk sampai ke puncak juga bukan perkara gampang guys. Kondisi medan yang terjal membuat Anda harus ekstra hati-hati. Ada baiknya menggunakan alas kaki seperti sepatu ataupun sendal yang tak licin. Perjalanan panjang Anda akan terbayar lunas jika sudah sampai ke air terjun ini. Sensasi mata air asli sangat terasa ketika Anda bersentuhan dengan dinginnya air yang ada di tempat ini. Desiran air yang jatuh dari atas ketinggian 50 meter bakal bikin Anda betah dan tak mau pulang. Suasana di puncak bukit dengan awan yang terasa sangat dekat menambah keindahan dari air terjun terinting. Berbagai kekayaan alam tropis yang menghiasi di setiap sudut hutan Borneo sehingga dibalik kekayaan tersebut sangat menarik dan diekspos terus-menerus demi mempertahankan nilai kecintaan alam manusia sebagai kiat pelestarian alam sekitar di bumi Pertiwi ini. Daerah Serimbu memang terkenal dengan wisata alam air terjun ngabang, seperti air terjun daid, air besar melanggar, riam bedawan atau air terjun tikalong, dan masih banyak lagi beberapa air terjun yang berada di sekitar daerah serimbu. Untuk sampai ke air terjun terinting harus mendaki untuk dapat menikmati suasana alam air terjun di balik hutan rimba. Dibutuhkan tenaga ekstra guys dalam proses pendakian bukit ini untuk dapat menyaksikan mega dan keindahan air terjun terinting. Sebagai pengunjung disarankan lebih baik menggunakan sepeda motor, karena untuk melewati desa berikutnya engkangin atau jambu pengunjung akan melewati jembatan gantung yang hanya muat dilalui oleh satu motor saja. Jika Anda sudah mencapai kota ngabang, lakukan perjalanan dengan berpatokan pada plank petunjuk yang mengarahkan ke daerah serimbu. Sebaiknya pada saat di kota ngabang, Anda sudah melakukan pengisian BBM secara full tank. Karena kedepannya Anda tidak akan menemukan SPBU atau pom bensin kecuali kiosk bensin. Lama perjalanan dalam menyusuri daerah serimbu hingga dusun engkangin atau dusun jambu sekitar 2-3 jam perjalanan. Hal ini dikarenakan jalur utama menuju serimbu masih terdapat kondisi SPAL yang rusak parah. Sehingga pengunjung atau pengendara wajib berhati-hati demi meminimalisir kecelakaan. Setelah sampai di pasar serimbu, Anda akan dihadapkan dengan banyak simpang dan jalur masuk gang. Bagi pengunjung baru dijamin bakalan kebingungan. Dalam hal tersebut, sangat direkomendasikan untuk bertanya pada warga sekitar tentang meletak jalur masuk dusun engkangin atau jambu. Oke guys, sekian dulu ya video Rina Pajoka kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.